Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polrestabes, Bandung menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Lui Panjang, Kejambatan Bojongluakidul, Kota Bandung. Dari penggerebakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti peratusan gram sabu-sabu dan sembilan orang tersangka. Anggota kepolisian Satu Narkoba Polrestabes, Bandung menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Lui Panjang, Kejambatan Bojongluakidul, Kota Bandung. Penggerebakan dilakukan karena berasalkan hasil penyelidikan di rumah kontrakan yang dihuni pria berinisial IR tersebut, diduga terdapat barang bukti narkoba. Benar saja, saat melakukan pengeredahan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah tas dan lemari milik IR. Wakil Kepala Satuan Narkoba Polrestabes, Bandung, Kompol Inyo Man Yudana mengatakan bahwa pengungkapan kasus narkoba ini bermula dari adanya laporan terkait maraknya aktivitas jual beli narkoba melalui jejaring media sosial. Setelah melakukan pendalaman, petugas menyimpulkan aktivitas terlarang tersebut dikendalikan oleh IR yang kini statusnya telah menjadi tersangka. Selain mengamankan tersangka IR, petugas juga mengamankan 8 orang tersangka lainnya yang juga terlibat kasus peredaran narkoba di Kota Bandung dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 640 gram. Dari sini salah satu tersangka didapet barang bukti yang paling banyak adalah 360 gram. Di samping itu juga ada disemukan pelaku yang membawa air sopkan. Modusnya gimana? Nah mereka ini mengedarkan, membawa air sopkan ini dengan maksud untuk menakut-menakuti lawannya ataupun petugas. Modus peredaran narkobanya sepertinya apa? Ini pada umumnya mereka lakukan dengan media sosial, baik melalui WA untuk mengedarkan, kemudian sistemnya, sistem ditempel sesuai dengan kemauan mereka dan nanti mereka kendarikan, setelah dikendarikan, diberikan kepada gurih-gurihnya untuk dilakukan pengambilan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.